Intro Pernikahan adalah jalan yang kita pilih dengan keberanian Segalanya sebenarnya serba abu-abu sebelum pernikahan Benarkah ialah laki atau perempuan yang tepat? Mampukah kita menjadi ayah atau ibu yang baik untuk anak-anak kita kelak? Apakah calon pasangan kita akan setia hingga maut memisahkan? Saabrak pertanyaan lainnya mungkin menggelayut pada diri kita menjelang pernikahan Pertanyaan yang wajar dan manusiawi disebabkan ketidakmampuan kita memastikan masa depan dan keterhijaban kita tentang apa akan terjadi di depan Ta'aruf dan upaya pengenalan lainnya mungkin sedikit-sedikit mampu meyakinkan kita untuk melangkah menuju pernikahan Tapi tetap keberanianlah yang kita pakai untuk membulatkan keputusan itu Jika itu memang akhirnya telah dipilih Itu pulalah yang seharusnya dijalani Menjalani peran menjadi suami berarti kita harus berani bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga Mendidik anak istri, kehilangan waktu pribadi hingga mempertanggungjawabkan agama anak istrinya kelak Menjalani peran sebagai seorang istri berarti kita juga harus berani untuk dipimpin Mau menjadi makmum, bergerak, tidak mendahului imam Menjadi istri berarti juga kita harus belajar tentang perasaan Bahwa bukan hanya dirinya yang memiliki perasaan Tapi suaminya juga hidup dengan perasaan Itu semua adalah tanggungjawab dari apa-apa yang harus kita jalani Dan resiko dari pernikahan yang telah kita pilih dengan keberanian Sejatinya, apapun yang kita pilih di dunia ini Ujung-ujungnya pasti ada pada kata tanggungjawab Apapun yang berkait dengan memikul tanggungjawab Pastilah akan melelahkan Karenanya, menjadi apapun atau siapapun manusia Semuanya pasti akan kelelahan Hal yang akan membedakan hanyalah bagaimana kita menghargai Dan mengisi perjalanan hidup yang melelahkan ini dengan kebaikan-kebaikan Keberanian juga membuat kita akan Dan harus cepat mengambil pilihan tindakan Saat kita berada dalam pusaran gelombang pernikahan Di setiap keadaan sulit harus ada sikap Di setiap kepahitan harus ada keputusan Apakah harus menghadapi kesulitan itu Atau membiarkan kesulitan menghabisi kita Segalanya dapat berubah Bahkan mungkin begitu cepat tanpa kita sadari Serupa matahari yang terang-benderang Tapi tak kuasa melawan gelap saat malam datang Begitu pula malam yang hitam pekat Tak pernah kuasa menahan datangnya pagi Hidup hanyalah pergiliran Dari siang ke malam, malam ke siang Dari suka ke duka, duka ke suka Dari mudah ke sulit, sulit ke mudah Karenanya, masalah utamanya bukan selalu tentang kesulitannya Tapi bagaimana kita bersikap atas kesulitan Di sini keberanian akan memainkan peran Dan keberanian membuat kita akan terus bergerak Sebaik baik sikap Saat kita diguncang badai besar dalam pernikahan Adalah dengan terus bergerak Seumpama sebuah baterai yang diguncang badai dalam pelayarannya Pilihan terbaik setiap laut adalah terus berlayar bersama Atau sebuah pesawat yang terjebak dalam badai Pilihan paling logisnya adalah dengan tetap terbang Karenanya, dalam tiap-tiap kebersamaan pelayaran Setiap laut menyadari bahwa hempasan badai Tak pernah boleh menghilangkan jati dirinya Sebagai seorang pelaut Dalam kebersamaan cinta dan pernikahan Setiap kita pun harus menyadari Bahwa hempasan badai dalam pernikahan Tak boleh menghilangkan jati diri kita sebagai orang yang beriman Karenanya, badai pernikahan ini harus dihadapi bersama Dalam kebersamaan itulah setiap kita harus mengambil peran dan sikap Entah jadi apapun kita Nakoda yang memegang kemudi Pendayung yang mengayuh Ataupun sekedar koki yang memasak Setiap kita harus mengambil peran dan sikap Kita menyadari Bahwa tak selamanya pernikahan dan cinta kita Kita akan berjalan mulus Kerikil kecil hingga batuan besar bisa jatuh merintangi jalan yang kita tak pakai Sebagian kemudian menyingkir dan berpisah untuk mencari jalan keluar masing-masing Sebagian lagi mencoba bertahan, bergerak, menyingkirkan kerikil dan batu itu bersama-sama Ada kalanya rasa menghilang saat kita berusaha bersama menyingkirkan rintangan Hal itu jadi lumrah Karena letih seringkali mematikan rasa pada hati Saat rasa mulai menipis Mulailah fase baru dalam perjalanan pernikahan kita Saling menyalahkan Saling mengeluh Merasa letih sendiri Kecewa Lalu perlahan Menghilanglah penghormatan Terima kasih Dan kepercayaan Saat itu Kemampuan berserah dan bertawakal Adalah penyeimbang bagi keberanian Dalam mengarungi gelombang hidup dan pernikahan Berserah berarti meletakkan keberanian kita pada harmoni kehidupan Duduklah sejenak untuk mengambil jeda dari setiap masalah kita Seperti lintasan rel kereta Yang diantaranya diberi jarak untuk ruang bagi pemuayan Jiwa kita juga kadang butuh ruang bagi masalahnya Seperti koma yang memisahkan kata-kata agar mudah dimengerti Jiwa terkadang juga butuh jeda untuk dimengerti Perlahan Yakinkanlah kembali hati Bahwa cinta itu masih ada Cinta itu masih bisa diperjuangkan Cinta akan datang pada orang yang masih punya harap Walau mereka telah dikecewakan Pada mereka yang masih percaya Walau mereka telah dihianati Pada mereka yang masih ingin mencinta Walaupun mereka telah disakiti sebelumnya Dan kepada mereka yang punya keberanian Dan keyakinan untuk membangunkan kembali kepercayaan Jika akhirnya cinta itu telah ditemukan kembali Sepakatilah ia dan bergeraklah bersama kembali Singkirkan kembali bebatuan itu Cari kembali jalan hidup kita yang terhadang Dengan cinta persoalan itu akan lebih besar Kemungkinan untuk diatasi Dari masa lalu Yang mampu menyusun kembali Gambar cinta kita dengan sempurna Terima kasih telah menonton! Terima kasih.